Baik Bapak Ibu semuanya, jamaah rahmatullah Acara selanjutnya adalah launching Balai Dakwah Serakin Yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Anton Budi Cahyono Untuk itu pada beliau waktu kami persilahkan Bapak Bapak Ibu-Ibu Sebelumnya saya mohon maaf Jadi pembicara sebelumnya itu Duduk saya terpaksa berdiri karena tidak bisa lihat Layar sled ya Bapak Bapak Ibu-Ibu rahmatullah Pada kesempatan ini Alhamdulillah Saya diberikan kesempatan untuk memberikan Gambaran apa itu Balai Dakwah Kemudian kenapa harus ada Balai Dakwah Dan apa program-program dan kegiatan dari Balai Dakwah ini Ini menerwakan suatu kehormatan bagi kami Sebagai koordinator dari Balai Dakwah Untuk bisa memberikan suatu sumbang sih Dalam rangka Amar Ma'ruf Nahimungkar Untuk kemanfaatan bagi masyarakat Bagi agama, masyarakat, dan negara Pertama Jadi saya menampilkan suatu latar belakang ya Jadi ini latar belakang adalah latar belakang yang lebih belakang lagi Jadi mbahnya dari mbahnya ya Jadi kita harus sadar bahwa sebenarnya kita hidup itu Hidup itu sebenarnya kita bertarung Antara kebaikan dengan keburukan Nah ini ya Jadi Ini pasukan setan dan pasukan iblis itu Dia mesti membawa suatu Kemungkaran, keburukan, madorot, dan sebagainya Dan sejenisnya Begitu juga kita ya Ada sisi lain yaitu pasukan dari malaikat, orang alim, orang soleh, dan sebagainya Yang dia akan membawa Kemakrufan, kebaikan, manfaat, dan sebagainya Tentunya kita tahu yang ini mesti menujunya ke neraka Sudah tahu ya Yang ini ke surga atau janah Kemudian mau kemana kita Nah Ini menjadi pilihan kita Apakah kita mau menuruti yang sini Atau mau menuruti yang sana Banyak orang mungkin berbicara Ya jelas ke surga Ke jana Tetapi kadang-kadang apa yang dilakukannya Justru ini Nah Karena ini maka dia Bisa secara sadar atau tidak sadar Sengaja atau tidak sengaja Namanya terjerumus ke Neraka Ini latar belakang Jadi kita biar tahu konsep bahwa kita hidup Sebenarnya adalah pertarungan ini Nah ini pertarungan abadi Jadi pertarungan ini adalah Memang harus dengan semangat ya Api Itu melambangkan suatu semangat Menggol Kemudian latar belakang yang lebih ini lagi Kita mungkin bisa melihat berbagai macam masalah yang ada di lingkungan kita Masyarakat Di negara dan sebagainya ya Kalau kita sebutkan satu persatu Itu sangat banyak sekali Cuma ini yang bisa saya inventarisasi dari masalah ya Bagaimana penurunan keimanan Ini sesuatu yang sebenarnya Dianggap sepele tapi sangat prinsip Bagaimana seseorang ketika dia tidak punya iman Dia mengambil hal orang lain Itu juga dengan Apa namanya Kadang dengan bangga Tidak merasa bersalah dan sebagainya Kadang dengan bangga Atau mendolimi orang lain Atau menipu dan sebagainya Termasuk mungkin di Sekarang ya Mungkin yang kasus korupsi dan sebagainya Itu sesuatu yang Menurut saya juga Menurut kami Kekelemahan dari keimanan itu Kemudian bagaimana Masalah lain Misalnya kesirikan Itu Kalau kita Data satu persatu itu Sangat banyak sekali Bagaimana sebuah batu Itu bisa Menyembuhkan dan itu tanpa Suatu analisis Apa namanya Ilmiah sama sekali Tapi cuma Suatu yang Dimistiskan dan sebagainya Kemudian bagaimana Pohon yang besar Kemudian Dia disembah Takut untuk Apa namanya Merebang dan sebagainya Nanti kalau kita Rinci banyak sekali Kemudian masalah Akhlak atau moral Moral ya Ini juga Sesuatu yang sebenarnya Digadang-gadang oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. Bahwa bagaimana Akhlak dan moral itu Menjadi sangat Drastis turun Contoh saja kita Mungkin Saya sering berbicara Dengan beberapa Guru dan sebagainya Kita lihat saja ya Bagaimana Anak-anak itu Dia akhlaknya terhadap Guru Kita lihat saja Nanti Tanyakan saja Ada yang mungkin Sampai Sudah diulang Gak-gak teke Kemudian Cerita dewe Kemudian Begitu Dijatui sanksi Nantang Nah itu Ini kenapa Ini salah satunya Jelas ini Gak tahu nanti Sebabnya apakah Dari sekolah Atau lingkungan Atau orang tua Yang jelas Semuanya bertanggung jawab Kemudian Ini kenakalan remaja Kita sudah lihat Berbagai macam Pertarung Apa namanya Perkelahian dan sebagainya Remaja dan sebagainya Itu ya Kemudian Kurangnya ilmu Perzinaan Nah ini salah satu Sesuatu yang Perlu kita Waspadai Kita ingat mungkin Dulu ketika orang itu Berzina Hamil di luar nikah Itu malu Tidak berani Menurutkan orang tua Kemudian Berdiam diri Dan sebagainya Bahkan kalau orang tua Dia diusir Tetapi ini kadang-kadang Menjadi Senjata Biar saya Bisa jadi mantunya Dia Maka saya hamil Ini salah satu Saya bukan ini ya Bukan memotif Ini ya Memberikan informasi Tapi ini Selatu modus Modus Sesuatu yang Untuk Ini apa namanya Untuk Menyalahkan anak Perempuan dari seorang Kemudian broken home Dan sebagainya Bagaimana perceraian Kemudian Orang tua Dan sebagainya Suaminya Suami istri Dia bisa Mendidik anak Dan sebagainya Kemudian Kemiskinan Yang tak bermartabat Saya ngomong Tidak bermartabat Karena ada orang miskin Yang dia bisa bermartabat Miskin Tapi dia Punya Apa Kepercayaan diri Punya Apa namanya Izah ya Harga diri Itu ada beberapa orang Yang miskin Yang kayak gitu Dan itu juga Sesuatu Tapi ada juga orang Yang miskin Tidak bermartabat Artinya Iya dia Kemudian Mengomis Melakukan ini Dan sebagainya Kemudian Bagaimana Kurangnya Informasi Perjudian Perzinaan Dan sebagainya Ini kalau kita inventaris Banyak sekali Karena waktunya Yang seperempat jam Lanjutlah Dan ini Kemudian Dengan Balai dakwah ini Saya mengibarkan Balai dakwah Jadi Tadi Bapak Camat Mengharapkan Bahwa balai dakwah Bisa Menjadi Lembaga Atau organisasi Yang Dia bisa Memajukan dakwah Secara Masif Secara Apa namanya Menyebar Dengan Akselerasi yang cepat Jadi balai dakwah Nanti Kita banyak Menampung Beberapa anggota Dengan berbagai macam Profesinya Dari ahli agama Guru Birokrat Ura swasta Kesehatan Pedagang Dan lain-lain Kemudian Di balai dakwah ini Maka kita Dengan rumus ini Saya pakai rumus ini Karena suatu Rumus ini nanti Dia Dikoordinasi Di manajemen Kemudian kerjasama Sinergi Dan sebagainya Dalam suatu barisan Soft Nah ini mungkin Kalau yang SMP SMP sudah tahu Ini salah satu rumus Energi Untuk membuat Berantai Energi berantai Teorinya Sehingga hasilnya Bisa menjadi Sangat maksimal Menyebar luas Akselerasi Percepatan Dan sebagainya Dan inilah yang harus Kita Apa namanya Karena Kecepatan Kemungkaran Kemudian maksia Dan sebagainya Itu begitu cepat Kalau tidak bisa Kita imbangi Dengan rumus ini Kita pun juga Dalam pertarungan Kemungkinan Juga bisa kalah Kemudian Belumnya ya Kemudian Kenapa kita Kita juga harus Apa namanya Bersatu Kayak gini ya Banyak hadis-hadis Yang menangkan Suatu jamaah Itu lebih bagus Daripada Sendirian Jelas orang sendirian Itu tetap nanti Jatuhnya Dia akan Tetap Tidak istikomah Kemudian Serigala Itu menyukai Kambing yang sendirian Apabila kita Tidak bersama-sama Ya cenderung Akan jadi mangsa Serigala Atau seton tadi Kemudian Bagaimana Mungkin pesan Ali bin Abi Talib Suatu kejahatan Yang tidak terorganisir Dia bisa mengalahkan Suatu kebaikan Yang terorganisir Maka kita perlu Suatu kerjasama Ini Oh kira Awan Ini Suatu Kejahatan Atau keburukan Yang terorganisir Dia bisa mengalahkan Kebaikan Yang tidak terorganisir Jajakullah Setelah diingatkan Nanti malah Salah Kemudian Lanjut Coba Kemudian Balai dakwah ini Sebelum launching Kita mencoba Untuk Berdiskusi Kemudian Kita mencoba Untuk Menginventarisasi Masalah Kemudian Kita mencoba Untuk memprioritaskan Masalah-masalah Yang tentunya Sangat banyak Tadi Menjadi Kesimpulan Buat Ini ya Jadi yang pertama Ini kita bagi Jadi menjadi Tujuh ya Jadi ini Program ini Bisa nanti Dia bertambah Sesuai dengan kebutuhan Jadi yang pertama Yaitu Pembentukan KKD Yaitu apa ya KKD adalah Keluarga Komunitas Keluarga dakwah Jadi ini nanti Komunitas Keluarga dakwah Ini nanti Akan Membuat Suatu kegiatan Yang salah satunya Salah satunya Pembentukan Komunitas Keluarga dakwah Nah ini sudah Kita bentuk Dalam forum WA Jadi supaya Nanti Komunikasi Dan sebagainya Bisa cepat Dan lancar Kemudian yang kedua Itu identifikasi Masalah Keluarga Konsultasi keluarga Parenting Dan sebagainya Nanti Beberapa Program Bisa kita Bisa dilihat Di website Di website Kemudian yang sudah Kita jalankan Hari ini adalah Pembentukan komunitas Kemudian yang kedua Pemberantasan Buta Pemberantasan Buta huruf Al-Quran Itu Jelas Kita Tahu lah bahwa Banyak Anak-anak Mungkin anak-anak sekarang Udah agak kurang Tapi mungkin remaja Bahkan orang tua Itu pun juga Perlu juga Untuk di Berikan pelajaran Terhadap Al-Quran Di tempat saya Di masjid ini Banyudono itu ada Pengajian TPA Untuk bapak-bapak Dan itu Pesatannya juga Alhamdulillah Antusias Jadi mungkin Yang mungkin Agak terlambat Untuk Ngaji atau belajar Quran Bisa Kemudian yang ini Teberda'i Teberda'i Salah satunya Nanti sebelum Ramadan Kita bisa Berencana Untuk mengadakan Suatu Training Terhadap Kultum Jumat Khutbah Ramadan Dan pembuatan Bulutinnya Ini salah satu Misalnya Khutbah Jumat ini Saya ada beberapa Pengalaman Yang kemarin saya ceritakan Bahwa Ada suatu masjid Ketika khutbah Jumat itu Kemudian Gak ada Ini ya Gak ada Yang jadwal itu Gak datang Kebingungan Ini Jamaah mau bubar Atau enggak Itu sesuatu Menjadi tantangan Bagi kita Kemudian Bagaimana media dakwah Kita sudah Bentuk Websitenya Kemudian Kajian tematik Salah satunya ini Kemudian Wakaf peduli umat Dan sebagainya Nah ini nanti Bisa dilihat Di ini ya Websitenya ini Kemudian Ini program kerjanya Karena gak bisa kita Urai satu Per satu Nanti bisa Ditanyakan Lanjut aja Kemudian Bagaimana Company Profilnya Sudah kita upload Ini Disini Kemudian Nanti bisa dilihat Apa namanya Satu demi satu Bagaimana Company profile kita Terus ini juga Kita mencoba Untuk mengumpulkan Beberapa Masukan Artikel Dan sebagainya Yang ada disini Dari mulai Berita ya Artikel Pendidikan Dan sehatan Dan sebagainya Yang insya Allah Nanti akan Diisi Supaya bisa diakses Oleh masyarakat Gemolong Seragen dan sekitarnya Nah ini Nanti bisa dilihat Profil Pengurus Program kerja Konsep kerja Balai dakwah Kemudian Company profile Alamat dan sebagainya Sudah lengkap disini Kalau ingin Mengetahui Nanti bisa Dibuka Nah ini salah satu Kita juga Mencoba untuk Selalu memberikan Suatu berita-berita Yang up to date Terhadap Pergembalang Seragen Gemolong Dan sebagainya Mudah-mudahan Nanti tim kita Cukup solid Sehingga bisa Dari teman-teman itu Ketika Menemui suatu berita Yang cukup Bagus Yang cukup Berpengaruh Yang cukup berpengaruh Segera 1x24 jam Atau 2x24 jam Bisa di upload Terhadap ini Termasuk ini Salah satu Kejanggalan Hujan es Di Gemolah Mudah-mudahan yang sedikit ini Bisa memberikan gambaran Sehingga memberikan Kepada kita Semangat untuk Selalu Ber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh www.baledawasragin.com Jadi bisa diakses Selehat internet